Kita beralih ke informasi seputar harga pasar pemirsa di tengah menurunnya harga telur. Sejumlah komoditas sayur mayur di Temanggung, Jawa Tengah mulai merangkak setiap harinya. Kenaikan paling tajam dialami pada komoditas cabai yang naik hingga 30% dan mencapai 70 ribu rupiah per kilogramnya. Seiring turunnya harga telur, sejumlah sayur mayur di pasar tradisional Temanggung mulai merangkak naik. Kenaikan paling menonjol dialami pada komoditas cabai. Seperti cabai keriting yang semula 45 ribu rupiah naik menjadi 60 ribu rupiah per kilogramnya. Cabai serat merah semula 30 ribu rupiah, kini naik menjadi 50 ribu rupiah. Sementara untuk cabai jenis teropong dari 60 ribu rupiah naik menjadi 70 ribu rupiah per kilogramnya. Ahmad Sugiyarto, pedagang pasar Keliwon Temanggung mengatakan, kenaikan harga komoditas cabai tersebut terjadi sejak 3 hari terakhir. Minimnya pasokan dari para petani memicu melonjaknya harga cabai di pasaran. Akibat kenaikan tersebut, para pedagang mengeluh sepi pembeli. Sementara harga telur mengalami penurunan. Dari sepekan lalu 30 ribu rupiah, kini turun menjadi 28 ribu rupiah. Atau penurunan harga juga terlihat dari komoditas bawang merah, yang sebelumnya 70 ribu rupiah per kilogram. Kini terus turun menjadi 26 ribu rupiah per kilogramnya. Kejangan harga itu yang dikatakan dari cabai keriting itu punya 45 ribu rupiah, sekarang yang sampai 50 ribu. Kalau yang lebih serat merah itu, itu 30 ribu rupiah sampai 50 ribu rupiah. Lebih besar kelopongnya, lebih merah. Kelopong itu sekitar 55, 65 sampai 70 ribu.